Intro Akan seperti apa di surga? Surga adalah kota suci dengan gerbang mutiara, fondasi batu mulia, dan jalan-jalan emas dan anak domba yang adalah terang. Pada Wayu 21 ayat 11-21, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas, untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12 ribu stadia, panjangnya dan lebarnya, dan tingginya sama. Lalu, ia mengukur temboknya, 144 hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilang, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrut, dasar yang kelima batu dunam, dasar yang keenam batu sarbis, dasar yang ketujuh batu ratna cempakan, Yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lajuardi, dan yang kedua belas batu kecubung. Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah dua belas mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan kemudian perhatikan ada sebuah pohon kehidupan di kota tersebut. Pada Wahyu 22 ayat 2 Betapa menyenangkan membayangkan kota yang indah itu dengan air yang jatuh dari tahta Tuhan Dan pohon-pohon kehidupan yang ditanam di setiap sisinya. Ada tertulis dalam Alkitab bahwa daunnya adalah untuk penyembuhan bangsa-bangsa. Kata Therapeo berarti penyembuhan dalam bahasa Yunani. Ini adalah akar dari kata Therapeutik. Dikatakan Anda akan dapat memakan daun pohon tersebut yang akan memberi Anda perasaan hidup dan kehadiran yang luar biasa di sana. Daun tersebut tidak akan meningkatkan kekudusan Anda karena Anda akan menjadi kudus secara sempurna. Tetapi akan meningkatkan kesenangan Anda. Itu adalah terapi. Kata kita suci. Apakah Anda memiliki gambaran tepat ini? Apakah ini luar biasa atau apa? Dan sungai kehidupan dalam Wahyu 22 ayat 1-2 Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak tomba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jika kita mengikuti air yang mengalir tersebut, air itu akan membawa Anda kembali ke tahta Tuhan. Apakah Anda ingat Masmur 46 ayat 4? Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ini adalah sungai yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Ini harus menjadi ruang yang besar, surga. Kota Tuhan akan menjadi tempat paling menakjubkan yang pernah Anda dengar. Dalam Wahyu 21, air 15-16, dan ia yang berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat mengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12 ribu stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Surga adalah kota yang bentuknya 4 persegi dengan 1.500 mil lebar, 1.500 mil panjang, dan 1.500 mil tinggi. Kota tersebut memiliki potensi untuk menampung setiap orang yang pernah percaya kepada Kristus sejak awal waktu, termasuk mereka yang meninggal sebelum usia pertanggung jawaban. Anak-anak yang meninggal tanpa memiliki kesempatan untuk menerima Kristus, dan mereka yang secara mental tidak mampu memahami injil. Kota ini akan memiliki cukup ruang untuk menampung semua orang. Jangan pernah biarkan siapapun berkata kepada Anda, Ya, Anda tahu saya tidak percaya surga. Kota itu tidak mungkin cukup besar untuk semua orang. Kota itu cukup besar untuk semua orang yang akan berada di sana, dan tidak akan ramai dengan cara apapun. Dan bukan hanya itu, kota tersebut akan menjadi kota yang sangat indah yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Kota itu akan bersinar dan berkilau di atmosfer. Jangan pernah biarkan siapapun mengatakan kepada Anda, Saya tidak percaya surga. Surga tidak mungkin cukup besar untuk menampung semua orang. Surga cukup besar untuk menampung semua orang yang akan berada di sana. Tidak hanya itu, surga akan menjadi kota yang sangat indah, tidak seperti apapun yang pernah Anda lihat. Dan Alkitab berkata bahwa gerbang tidak pernah ditutup, dan kita akan masuk dan keluar dari kota itu. Menemukan kesenangan dengan Tuhan dan umatnya. Saya telah memberitahu Anda tentang dimensi dan deskripsi kota. Tetapi izinkan saya mengingatkan Anda tentang penolakan terhadap kota tersebut. Tidak semua orang akan diterima di kota Surgawi. Pada Wahyu 21 ayat 8, Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Menurut Alkitab, satu-satunya orang yang dapat memasuki kota tersebut, adalah mereka yang namanya tertulis di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba. Tidak ada pengecualian, ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa berdebat tentang cara mereka ke kota itu. Jika Anda belum menerima rencana Tuhan atas hidup Anda, dan belum menerima pengampunannya atas dosa Anda, Anda akan ditolak masuk ke surga dan kota yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan tentunya, Anda tidak ingin hal tersebut terjadi pada Anda. Saya percaya Tuhan memberi kita kesehatan, kehidupan, dan energi sebagai umatnya, sehingga kita dapat menjadi duta ilahinya, kepergian ke seluruh dunia, masuk dan keluar kota, di radio, di televisi, dan melalui tulisan, memberi tahu semua orang bahwa kita dapat menemukan Tuhan yang telah menyiapkan tempat bagi Anda, dan Dia ingin Anda pergi ke sana. Dia mengagumi dan ingin memilikimu, tetapi Dia tidak akan membawa mereka ke kota itu. Mereka yang menolak untuk mengakui dosa-dosa mereka sendiri, menerima hukuman yang dibayar oleh Yesus pada salib, dan diampuni. Jadi sementara ada harapan indah dan kabar baik, dan semua pesan tentang surga ini, selalu ada pengingat kecil yang halus di setiap ayat. Jangan anggap remeh kepergian Anda ke sana, jika Anda belum bertobat dari dosa Anda, dan menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat pribadi Anda. Namun, undangan itu mengikuti peringatan. Menurut Alkitab, Dia mengetuk pintu hati kita, menunggu kita untuk membukanya, tetapi Dia tidak akan masuk kecuali Anda mengundangnya. Itu saja. Apakah Anda sudah menerima Kristus ke dalam hidup Anda? Sudahkah Anda memesan perjalanan Anda ke kota Sudgawi? Inilah saatnya untuk melakukannya. Setelah kematian, tidak ada lagi kesempatan. Tidak akan ada kesempatan kedua. Itu dia. Inilah saatnya. Pemesanan saat ini tersedia. Ini adalah musim terbuka untuk reservasi dan di dalam hati Anda. Tuhan bertanya kepada Anda. Sudahkah Anda membuat keputusan itu? Apakah Anda akan melakukannya hari ini jika Anda belum melakukannya? Tidak akan melakukannya hari ini. Tidak akan melakukannya hari ini. Terima kasih.